Simaklah inilah dia 6 jenis bedak yang wajib diketahui pemula. Bedak merupakan salah satu perlengkapan makek up yang paling umum digunakan dan sangat penting bagi seorang perempuan. Banyak sekali fungsi dari makek up yang satu ini. Mulai dari mencerahkan, menyamarkan noda, hingga membuat riasan terlihat semakin rapi dan cantik. Namun bagi para cewek yang masih bermula dalam makek up, mungkin belum terlalu mengenal berbagai bedak tentunya punya jenis yang beragam. Walau terlihat hampir sama, namun bedak-bedak ini ternyata mempunyai fungsi yang berbeda-beda lho. Coba, decek bedak mana yang pas dan sesuai dengan kebutuhan kamu? 1. Compact Power Compact Power adalah jenis bedak padat atau sering disebut juga press power yang biasanya. Digunakan para cewek untuk touch up di siang hari atau saat makek up terlihat mulai luntur agar terkesan kembali segar. Bedak ini paling sering dimiliki cewek karena sangat praktis dan cukup ampuh menutupi berbagai masalah di wajah. Compact Power umumnya mengandung moisturizer pelembab dan minyak sehingga sangat cocok bagi mereka yang memiliki kulit wajah kering. 2. Loose Power Berbeda dengan Compact Power, Loose Power merupakan bedak tabur yang teksturnya lebih ringan. Namun bedak ini terbilang kurang friendly karena selain mudah luntur, Loose Power juga bisa tumpas sehingga terkesan lumayan ribet. Meski tidak sesederhana bedak padat, bedak tabur ini juga mempunyai keunggulan tersendiri juga, ladies. Teksturnya yang lembut sangat cocok bagi wajah sensitif ataupun berjerawat. Dan kemampuannya dalam menyerap minyak berlebih tentu sangat dianjurkan bagi cewek yang memiliki kulit berminyak. 3. Tuwai Keik Walaupun hampir menyerupai Compact Power, bedak Tuwai Keik mempunyai formula dan fungsi yang berbeda dengan Compact Power. Sesuai namanya, Tuwai Keik memiliki dua fungsi sekaligus, yaitu sebagai foundation dan juga bedak. Kamu bisa mengaplikasikannya sebagai foundation dengan spons basah dan mengaplikasikannya sebagai bedak dengan menggunakan spons kering. Walaupun tahan lama, namun karena mengandung minyak dan teksturnya yang cukup berat, bedak ini tidak terlalu cocok untuk kulit berminyak. 4. Simmer Power Bedak yang sering juga disebut glitter power ini memiliki fungsi untuk mencerahkan. Dari namanya saja, kita bisa tahu bahwa bedak ini mengandung glitter, atau bubuk emas yang bisa memberikan efek kilau pada wajah. Karenanya, Simmer Power sering dipakai untuk riasan glamour agar terlihat lebih sempurna. Tak hanya pada wajah, umumnya bedak ini juga bisa dipakai di anggota tubuh lainnya seperti leher, tangan, punggung, maupun dada. Bedak ini juga biasanya tersedia dalam berbagai macam warna lho. Kamu bisa pilih sesuai tema penampilan. 5. Liquid Power Karena teksturnya yang berbentuk cair, liquid power akan mudah menempel dan cukup tahan lama jika digunakan. Karena bedak ini mudah menyatu dengan kulit, maka kamu harus lebih hati-hati dalam memilih warnanya. Jangan sampai warna liquid power yang kamu gunakan tidak sama dengan warna kulitmu. Apalagi jika kamu sampai tidak rata dalam memakainya. Pada akhirnya hanya akan memberikan kesan belang pada wajah. 6. Chushion Power Meski fungsinya hampir sama dengan liquid power, namun chushion power ini adalah bedak yang berbentuk compact atau padat yang umumnya juga digunakan untuk memberikan coverage yang maksimal pada wajah. Selain itu, jenis chushion juga beragam, mulai dari AA, BB, dan juga CC. AA chushion ini bisa menyamarkan penuaan dini seperti kerut dan garis hitam. BB chushion yang bisa menjadi makek up base. Dan CC chushion yang bisa membuat warna kulit wajah kamu menjadi rata. Setelah mengetahui jenis dan fungsinya, pastikan kamu tidak salah pilih lagi. Ia dalam membeli bedak, terutama untuk yang masih pemula dalam makek up. Kamu wajib menjaga kesehatan kulit wajah dengan memakai bedak yang benar sesuai kebutuhan dan jenis kulit yang kamu miliki. Simaklah inilah dia 6 jenis bedak yang wajib diketahui pemula. Subscribe Terima kasih di Dunia Peristiwa. Terima kasih telah menonton!